Partai Gerindra menanggapi soal isu PDI Perjuangan yang disebut ingin merebut PKB dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Respon tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Musani. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir dengan masuknya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Terlebih kata Musani, hubungan PKB dengan Partai Gerindra sejauh ini baik-baik saja. Sehingga menurut dia, Cak Imin tak akan membelot ke koalisi PDI Perjuangan. Lebih lanjut, Musani lantas menyebut kalau Gerindra terus menjaga hubungan dan soliditas dengan PKB. Salah satunya baru ditunjukkan oleh Prabowo saat menghadiri hari lahir, Harlah, PKB di Solo, Minggu, 23 Juli 2023. Musani pun menyatakan perihal Capres Cawapres dari koalisi Gerindra PKB diserahkan kepada Prabowo dan Cak Imin. Ia pun menegaskan kans atau peluang sosok yang bakal mendampingi Prabowo Subianto adalah Cak Imin. Hal itu juga dipastikan Musani dengan adanya perjanjian dari Partai Gerindra dengan PKB. Kata dia, jika PKB menyodorkan nama Cak Imin sebagai calon wakil presiden itu merupakan hal yang wajar. Sebab peluang untuk wakil ketua DPR RI itu mendampingi Prabowo memang ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!